Buat rekan-rekan pecinta outdoor pasti udah gak asing lagi dengan speaker Mi 5.7 Disini kita akan menggunakan baterai Hippo yang memiliki daya 1400-1500 mAh Untuk penggantian baterai sendiri tidak terlalu sulit Tapi disiapkan saja untuk obengnya yang agak khusus Karena dia kembangnya itu tidak seperti obeng kebanyakan teman-teman Jadi tolong diperhatikan untuk kembang obengnya itu kalau gak salah itu tipenya adalah T10 ya Dibuka perlahan, nah saat sudah terbuka cangkangnya nanti kita akan melihat kabel dan baterainya pada posisi di atas dan di bawah Yang harus dicatat adalah kabel warna hitam dan warna merah ini tidak boleh tertukar saat akan dilakukan pencolokan atau pencolokan baterai Kita coba cabut dulu dari MCB nya Oke Memang agak sedikit sulit karena unit ini saya belinya sudah agak lama ya di tahun 2019 lalu Kurang lebih pemakaian sampai 2021 Di saat itu baterainya sudah mulai lemah Jadi ketika di cas genjalanya adalah warna biru yang berkelap lip dan tidak merespon saat kita pencet on dalam waktu yang lama Untuk lepasannya harus hati-hati ya teman-teman Nah ini sudah terlepas dari board Kita cabut baterai yang lama yang sudah gembung Baterai gembung menandakan baterai yang sudah tidak dapat diisi dengan daya lagi dan harus segera dibuang Hati-hati dalam mencabutnya Takut tertarik untuk kabel yang lain Setelah itu kita coba pasangkan baterai baru di dudukannya Kita coba colokkan untuk Kabel yang berwarna merah dan berwarna hitam Jangan sampai tertukar ya Untuk yang merah berada di bagian luar yang hitam berada di bagian dalam Tekan sampai klik Untuk yang sudah lama agak susah karena plastik colokannya itu sudah agak lengket Nah pastikan jika sudah tercolok dengan sempurna warna lampu berwarna biru menyala Kita matikan dahulu setelah itu kita bisa tutup cangkangnya kembali Untuk kabelnya dirapihkan dahulu posisinya seperti demikian Setelah semuanya tertutup kita mulai bisa untuk melakukan penutupan muru kembali Nah ini kondisi saat dinyalakan dengan menggunakan baterai baru Contoh kualitas audionya bisa didengar ya teman-teman Suaranya masih menglegar Seperti saat di awal beli Cangkangnya masih kokoh Walaupun memang di karetnya untuk di batang itu agak gerepes Tapi secara keseluruhan masih bisa digunakan Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba Selamat mencoba